Oh udah, gimmick yang sangat gimmick Jadi gimana teman-teman, maaf ya kalau sedikit agak noise Tapi sebelum noise itu mengganggu kalian Gue bakal ucapin kata sesuatu yang selalu kita biasa sebutkan Balik lagi di Cings Channel Buat konten, menu tanda tawa Cings Channel, ada untuk semua Menghibur kalian, bila biar kacau Cings Channel, media untuk kita semua Enak tau Apa kabar teman-teman semuanya, semoga teman-teman selalu sehat selalu ya Dan planning-planning di 2024 semuanya berjalan Dan ingat, merchandise kita, kita akan buat kaos sama buat worksheat 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 Itu di 2 bulan lagi teman-teman Kita masih proses tahap development Anjay Kali ini, gue lagi pengen nge-review gang Oh bukan itu Kali ini gue bakal nge-review Fastpass Brint Ini dia Nah, Vespa ini adalah Vespa dari Kirana Scoot Karena kita lagi main di bengkel buat nge-cek Vespa gue Bukan Vespa ini ya Tapi kayaknya Vespa gue bakal gue bikin semi-semi konsepnya hampir sama lah Jadi kita bakal review aja nih bagian kepalanya Nah, bagian kepalanya ini adalah Sprint Bagul teman-teman Tapi sebenernya Gue gak tau sih ini Sprint Bagul Ory atau Maka gak ya Aku lupa Tadi gue lupa nanya ya teman-teman Gue gak salah aja buteh Karena kita cuma diizinin review aja Namanya motor bengkel ya Kita gak tau Speknya apa kan gak mungkin orang bengkel Mas ini Sprint saya ini Tahun segini, tahun segini kan gak mungkin Jadi yang punyanya juga lagi di rumah Lagi sibuk Jadi yaudah lah Kita review aja Kita mohon izin Nah, untuk bagian kepalanya Ini sama seperti Sprint Bagul lainnya ya teman-teman Ini untuk headlampnya Dia masih memakai Elma Bukan Oriana ya teman-teman ya Nah, terus gioknya ini Gue gak tau ini salah atau bener Tapi prediksi gue ini Gioknya hampir sama punya gue Itu lokalan nih Ini kayaknya Bandung-Bandungan nih Giok-giok Bandung Nah, terus dia Ya sama spirometer Ini dia pake Vigelia Ini kalo di marketplace ini Seharga Rp200.000-Rp300.000an teman-teman Terus ini ya Ini apa Handlenya Handlenya dia pake Mirip-mirip kopian SIP Nah, fungsi ini teman-teman Ini tuh kalo misalnya Lu kurang tarik nih Motor lu kurang tarik koplingnya Atau remnya kurang tarik Nah, ini tinggal lu puter aja Nanti jadinya ketarik otomatis Itu fungsinya Nah, terus dia pernah pake gas spontan ya Ditutup kayak gini Rapi juga nih, mantep Apa Vespa gua Ditutup? Buat ginian ya? Tapi gak aku pengen pake Tetep pake gas spontan Biar gue pui Ah, kalo tadi El Bahas kepalanya Sekarang Gitaran gua yang membahas Bagian Tengah bodinya Langsung kita turun ke bawah Jadi, seperti Vespa Sprint pada umumnya ya Ini Ya, udah begini Apalagi Tapi ya, paling Gue gak tau nih ya Kalo Vespa Gua notice tuh Sebenernya di emblemnya Karena ini kan dia yang belomnya Pasti pake yang Kayak mirip-mirip PX sama Excel ya Nah, ini gue gak tau nih Apakah emang dia Aslinya begini Atau enggak Setau gua sih Dia masih yang miring tuh Tulisannya tuh Iya kan? Yang depannya Kan, gak tau ya Mungkin yang punyanya juga Lebih suka yang kayak gini Ya, itu mah selera sih Gak masalah juga Sebenernya Terus Yang biasa ada logo Piagio Terus ada klaksonnya juga Nah, ini klaksonnya Nah, klaksonnya ini Ori nih dia Karena ada bacaan Milano nih Tuh Italia asli nih bro Keren Jadi kalo lu mau mencet Klaksonnya harus gini dulu Hehehe Orang Italia kan gini Orang Italia Ya, jadi ini Klaksonnya asli Tapi gua nih Gak tau nih Kalo yang tau Coba komen ya Di bawah Nanti biar kita diskusi juga Karena gua kalo Vespa tua tuh Agak kurang Ini Pengetahuan gua Minim lah Jadi cuman tau-tau Di permukaannya aja Siapa tau Ada yang tau lebih dalam Silahkan komen di kolom komentar Nah Mungkin sekilas mirip sama Vespa L Tapi eh tadi udah ngomong Kalo ini bukan Vespa nya dia Tadi gua juga mikirin Vespa dia Ternyata bukan Nah Yang ngebedain nama Vespa L juga Dia listnya Ini pake list botol Nah ini namanya list botol nih Dia gak pake karet Tapi pakenya tuh Kayak Besi apa aluminium ya Kayak aluminium deh ini Tuh Disini tuh Dia mengitari Dia mengitari dari ujung bawah Ke atas Sampai kesini lagi Ya Enggak kesini Bukan ke muka gua Muka gua gak ada list botol ya Tadi list botol Nah Sebenernya list botol ini Ada kekurangan Ada kelebihannya Kelebihannya Motor lu Vespa lu Jadi lebih kokoh Terlihat lebih kokoh Tapi minusnya Dia Bisa aja Karatan Ininya nih Kalo lu gak bersih ini Dinya karatan nih Terus jadi kuning Udah gitu kalo lu baru cet Kalo masangnya gak bisa Recet bodi lu Kalo karet kan getas ya Tapi emang Biasa aja keliatannya Enggak Enggak kokoh gitu lah Cuman kalo ini keliatannya kokoh banget Teker Mantep mantep Dan warnanya ini Kayaknya warna abu-abu ya Di mata gua sih abu-abu Gak tau di mata lu Asik Gak tau di mata lu Jadi Ini adalah bodi tengahnya Ya Seperti Vespa Srim pada umumnya lah ya Mungkin gitu aja Kalo tadi ebet Udah gak jelasin Bagian sektor bodi tengah Kali ini gua bakal Ngejelasin Bagian kaki-kaki depannya Untuk pertama Gua bakal ngejelasin Ini spark bore nih Spark bore ini Original sprint temen-temen Bahannya sangat padat banget Ini terlihat Terus dia itu Ini jenggirnya nih temen-temen Perbedaan jenggir sprint Sama jenggir super Kalo jenggir super tuh Cuman sampe sini temen-temen Kalo sprint Dia itu emang rada panjang temen-temen Sampai sini Kalo sprint Dan dia dikasih Aksen nih Please botol Nah Seperti Tepong kita yang kemarin kita review Spark bore ya Ini spark bore ini Dia rada ke atas temen-temen Nah Rada ke atas temen-temen Jadinya Mantap Nah Lanjut kita turun nih Untuk ini Pasti temen-temen tanya-tanya kan Ini apa Nah buat temen-temen yang gak tau Ini jarang banget di setiap espa nih Pake ini Ini adalah Selang buat speedometer temen-temen Tali-tali buat speedometer tuh Nah di dalam speedometer ini Ada gigi nanas Di dalamnya Gigi nanas itu Yang buat Roda itu berputar Ke baca di bagian atas Gitu temen-temen Nah untuk bannya ini Dia pake Michelin Apa-apa Bannya pake Michelin Michelin Nah untuk ukuran bannya Itu 350 temen-temen 3.50 Oke Dan untuk Kaki-kakinya sedikit Hedonisme Soknya itu dia pake Punya GS skuter temen-temen Nih GS skuter nih Ini kalo di marketplace Harganya Satu koma aneh Gue gak tau Tapi satu koma berapa ya Karena gue ngerasa Gue belum mampu temen-temen Mampu cuman kayaknya Kayak sayang aja Buat beli sok gitu Nah ini BGM Stiker doang temen-temen ya Kayaknya BGM Gak produksi porok Bas tau gue Nah lanjut kita Ke bagian pelknya Dia pake pelk apa sih Nah Pelknya ini Dia pake FA Italy FA Italy ini Pelknya gini Terkenal Dengan Kekuatannya temen-temen Jadi Setau gue nih ya Ini setau gue ya Setau gue itu FA Italy Adalah Pelek Tubless Pertama Setau gue nih ya Di 2014an Atau 2015an Itu gue baru Eh Enggak deh Di 2012an 2013an Itu gue baru tau Kalo Vespa itu punya Pelk Tubless Itu yang pertama kali Dulu terkenal itu FA Italy Cuman gue gak tau Kalo sekarang Tapi gue gak tau Apakah statement gue bener Atau enggak Karena gue juga gak riset Karena gue baru tau Pas lagi di tahun-tahun Segitu aja Nah Lanjut Untuk ukuran ini Ring 10 ya Karena tadi bahannya Udah kita jelasin Ring 10 Kayaknya sih ini Lebih tebel ya FA Italy nih Bahannya Terus tromolnya Gue gak tau ini apa Karena kita belum liat Di dalemnya Apakah ada logo Cunggah atau enggak Jadi kita anggap aja Ini adalah Tromol Orion Mungkin itu aja Yang bisa dijelasin Ke bagian kaki-kaki Kita lanjut Ke bagian tengah Bersama Ebet Kalo tadi sih El udah bahas Kaki-kakinya Sekarang kita geser Ke belakang sedikit Tepatnya di bodi tengahnya Kira-kira Lu pada penasaran gak Bodi tengahnya Vespa ini tuh Sama atau beda Kalo menurut gue sih Siapa? Hah? Dengan siapa? Ya siapa lagi Vespa terkuat di muka bumi Sprint banding lu anjing Oke langsung aja Kita ke bodi tengahnya Nih Jadi Nah Itu dia Sudah diperlihatkan sedikit ya Jadi Kalo Vespa pada umumnya itu kan Dia udah ada Tiang band serapnya Nah kalo ini tuh gak ada Dia pake rak Raknya kayak gini tuh Liat Gue disini tapi suruh geser sama kameramennya Jadi rak ini tuh Sebenernya gue gak ngerti ya Kenapa Vespa pada pake Rak-rak kayak gini Terutama Vespa-Vespa tua Apa mereka tidak Mementingkan Mementingkan Ban serap Ban tubeless Oh iya bener Nah itu tadi gue mau ngomong Lu mah potong aja Maksud gue Kalo udah pada pake ban tubeless Biasanya pada pake rak-rak gini Sebenernya ini ngebantu banget sih Buat temen-temen Kalo misalnya lu mau naro tas Atau mau naro Apa jas hujan Jadi Gak harus taro di box Yang nyampur sama kunci-kunci Ini jauh lebih bersih Tapi ya minusnya Lu gak bisa bawa ban serap aja Gitu doang Nah ini raknya juga lumayan cukup gede ya Bisa buat naro Tas yang isinya laptop Terus diatasnya bisa naro jas hujan Keren sih keren Mantep-mantep Vespa lu gini dong sih Iya Oke Nah terus yang unik Dia ada spionnya Tapi spionnya ditempel di raknya ini Nah Tadi gue udah disini Karena pindah lagi Ya Yang unik adalah Dia punya Spion Tapi ditempelnya tuh di raknya Gitu Nah spionnya ini Gue gak tau mereknya apa ya Tapi Yang jelas Ini Unik aja gitu Karena Kayak variasi gitu Biasanya kan taro di atas kan Nah ini dia taro di bawah kayak gini Dan ini biasanya mengadopsi Stel-stel orang-orang Eropa Yoi Jerman Italy Singapur Singapur Asia Tenggara ya Ya jadi dia pada naro Spionnya disini Ini keren sih Cuman gue gak tau ya Ini beneran fungsi apa enggak Maksudnya kelihatan apa enggak nih Buat temen-temen yang pakai spion kayak gini Gimana Coba dong di komen Eh Komen di kolom komentar Ya gimana Apakah bener kelihatan ke belakang Atau cuman buat Kayak-kayakan aja ya Gitu Biar gak ketilang Oke Jadi Itu raknya sama Spionnya Nah lanjut Kita ke decknya kali ya Nah Kalau bagian deck udah pasti Dia sangat-sangat clean ya Bersih Bagus karena Ya motor Abis di restorasi nih Kayaknya nih motor ya Terus dia pake kucuk-kucuk macan Kucuk macan tuh Sama lah kayak Vespa L Cuman bedanya Vespa L versi Kurengnya aja Cuman bentar lagi Bakal blow up dia Nah terus ada ininya Karpetnya Ada remnya Ya standar lah Vespa-vespa Yang udah di Apa namanya Restorasi pada umumnya Jadi Bagus Dan catnya rapi Terus nantan-nantan juga kelihatan Yang paling keren sebenernya Raknya sih Oke Jadi kalau begitu Di bodi tengah Udah Aja Gitu aja Dan Oh iya Satu lagi Sini bentar Dia ada sticker dan motornya Cuy Keren Gue baru ngeh nih Ada versi dan motor Jadi fungsinya kayak Ada Ban Terus Cara Apa Campuran oli Keren-keren Mantap Ini gak kepikiran Tapi Berfungsi sebenernya Oke Jadi mungkin Bodi tengah gitu aja Dan Selanjutnya Akan Dijelaskan Bagian lain oleh Si L Nah Karena tadi bodi tengah Udah dijelasin namanya Bet Gue bakal ngejelasin nih Si Jok Atau tempat duduk Ternyaman di Vespa Anjay Yang paling nyaman tetep jok ya Walaupun jok lu jelek Karena gak ada lagi bagian ternyaman Terus selain jok Kayaknya di Vespa Iya Maksudnya di setangan Gak mungkin nyetir gitu Gak mungkin Nah Ini untuk joknya Gue Kayaknya ini modelnya Cafe Reiser Cafe Reiser gitu ya Dan bahannya itu Sangat solid banget Gue gak tau ini joknya Model apa Merek apa Kalau buat temen-temen yang tau Silahkan beri di kolom komentar Karena gue baru Pertama kali ngeliat Jok yang kayak gini Dan ini Sedikit gambaran Kayaknya jok ini Ini bukan jok Peruntukan untuk Yang Vespa Sprint Super atau VBB Karena dimensinya itu keluar Temen-temen Ini sangat keluar nih Nih Tuh Masuk tuh jari gue Nggak ngeplug ya Nggak ngeplug Jadi Bisa dipastikan Kalau kayak gitu Ini bukan untuk Sprint Super Atau VBB Temen-temen Melainkan untuk Large frame lainnya Seperti PX Excel atau eksklusif Seperti Cing Kayaknya joknya Kalau dilihat sepius Kayak Vespa Matic Iya Kayak Vespa Matic Matic LS S Vespa S Dan ini Terlihat temen-temen Dari bahannya nih Teksturnya Dari jahitannya Ini harganya lumayan mahal nih Kelihatan banget Berasa bedanya Ya Barang mewah lah Nah kita lihat aja Bagian dalamnya Ini kuncian nih temen-temen Cuman nih Seperti biasa Vespa kadang kunciannya Tempelan doang Kita masih bisa buka Diginiin Gue gak tau tapi Aktif apa enggak ya Nah dalamnya tuh kan Bener untuk Excel Ini rangka-rangka Excel Temen-temen nih Tulangan-tulangan Excel Tulangan-tulangan Excel Itu kayak gini Temen-temen Jadi ini Bisa dipastikan Ini bukan buat Vespa Sprint Tapi kalau temen-temen suka Boleh nih Ini menjadi Salah satu referensi Ke temen-temen Cara Eh cara Memilih jok Yang Bagus buat motor temen-temen Nah Lanjut kita ke bagian Tepong Lanjut kita ke bagian Sprint Tepong Sprint Nah Tepong ini Ini udah pasti banget Orion ya temen-temen Ya beda sama Tepong gue nih Suaranya nih Tuh Suaranya ini bener-bener Orion Bahannya juga tuh Bener-bener Apa Cetakan Dan ya Sprint temen-temen Ini tetap Hitungannya tuh 6 1 2 3 4 5 6 Nah Ini 6 temen-temen Terus sama list Botol dipaduin Biar sama sama list Botol yang di sparkboard Jadinya biar Dimensi klasiknya itu Dapet Wah ada ambulan Semoga yang di ambulan Baik-baik aja temen-temen Eh Cing Bentar Cing Apa Kemarin ada yang nanya tuh Apa Ada yang komen Katanya Tepong lu kan Lokalan ya Terus Siritnya nonjol-nonjol Coba lu balik lagi deh Terlalu nonjol Yang ini Menurut temen-temen Gimana tuh Kalau dilihat Sama atau gak Menurut temen-temen Ini sama gak Sama punya gue yang kemarin Kan kemarin Katanya ada yang komen Katanya nonjol-nonjol Terlalu nonjol Nah nih Bagaimana Menurut temen-temen Apa kesama aja Lanjut kita ke bagian Ekor kali ya Sama tepong kiri Itu biar Mas Ebet aja yang lanjutin Bye-bye Yo Kalau tadi Tepong kanan udah Sekarang tepong kiri Maksud gue Kenapa sih El Gak dua-duanya gitu ya Kenapa harus menyisahkan gue Tepong kiri Mana bagian kiri doang lagi Tapi gak apa-apalah Ayo kita review Ah Kenapa pas bagian gue Selalu jongkok ya Jadi tepong kiri Pada umi sama aja Siripnya ada Empat Kalau disebelah kiri Terus dia juga ada List botolnya Kelihatan kan di kamera List botol ini Salah satu Yang membedakan Sprint ini Sama Super Kalau Super Biasanya list botolnya Gampai belakang Kadang ada juga Yang gak pake list botol Tapi kalau sprint tuh Rata-rata Oriana mau pake list botol Setau gue Tapi kalau misalnya Salah Ya direvisi aja Tinggal komen aja Di kolom komentar Gitu Terus bagian Dalamnya Sini dah Aduh pake kiprok Ternyata Gue baru tau Tuh Ini dia pake kiprok nih Nah kiprok ini Untuk menstabilkan arus Jadi Lampunya tuh Gak langsung nempel Ke mesin Jadi kalau misalnya Mesin lu pelan Kan biasanya lampu Pada redup tuh Kalau gak pake kiprok Kalau pake kiprok Dia Tetap terang terus Terus terang Iya Ya udah Jadi boxnya kayak gitu Nah di bagian belakang ini Yang menurut gue Paling keren Jadi Belakangnya ini Dia ada emblem sprintnya 150 sprint V Dan lampu belakangnya Itu pake Tipenya tuh Kalau Anak-anak Pespa bilang Itu bosata Dia kecil Dan Terlihat sangat Racing ya Kan kalau sprint Biasanya gede tuh Nah ini kecil nih Minimalis Tapi Fungsional Anjir Keren Jadi dia Sangat keren nih Mantep-mantep Gue gak tau sih Harganya berapa Kayaknya Gue pengen Sejutaan kali ada ya 2 juta lebih kali ya Soalnya 300 ribuan Bosata Sampai 400 300 ribuan Ya segituan lah Tapi gue gak tau nih Ori apa enggak ya Tapi modelnya Bosata punya Gitu Lanjut Kita ke Bagian Bawahnya Nah Di bagian bawahnya Dia tuh Pake Ban Yang sama Dengan yang depan Yaitu Michelin Tapi ukurannya itu Kayaknya sama deh 30 Berapa tadi 350 350 Ring 10 Gitu Dan Si Peleknya juga pake FA Italy Bentar Ya betul Pake FA Italy Dan Sama aja Berarti Ya spek Apa namanya Si Ban Kaki Kaki-kakinya tuh Sama Kaki-kakinya tuh sama Depan belakang sama Cuman bedanya Kalo yang belakang tuh Tulisan Michelinnya warna putih Udah gitu aja Yang depan warna hitam Gak ada warna putihnya Tapi Dia yang kerennya lagi adalah Soknya Sok belakangnya ternyata pake Gaya skuter Bro Tuh Sama juga kayak yang depan Mantep nih Terus ada giniannya Apa ini apa ya Namanya Lupa deh gue Tabung Iya maksudnya Tabungnya buat Apa sih Buat Nyeting ya Iya Nyeting Nyeting ini Setau gue nih ya Itu tabung Sok itu buat Nyeting Ininya Per ya Springnya Springnya Gitu Jadi kalo Kalo mau Yang keras Di settingnya Keras Kalo mau lembek Settingnya lembek Kayak gitu aja sih Dan kalo untuk kaki-kaki Ini proper banget sih Keren banget sih Motor sebenernya Ini kaki-kaki Begini aja bikin gue ngiler Kayaknya kalo gue punya Pespa Gue bakal Biasa aja sih Mahal soalnya Oke jadi mungkin gitu aja nih Untuk seluruhan bagian belakang Sejauh ini kayaknya sama aja Tidak ada perbedaan Dan Untuk sektor mesin Nanti akan dijelaskan oleh Pakar Racing Indonesia L Surat Praja Cekidot Kita ke bagian mesin Kenapa gue berarti nih Ya karena gue mau jongkok Ini dia Pespa nya nih temen-temen Nah Ini perubahan sedikit Gue gak tau Mungkin ini emang Sprint Bagalorian ya temen-temen Karena mesinnya ini Diganti pake Mesrin Excel Temen-temen Nah kenapa Gue masih meragukan ini Sprint Bagalorian atau enggak Karena balik lagi temen-temen Kita itu gak saya ekspor Bank Ravespa Kalo Ravespa itu Dia ngeliat aja Udah tau Kalo kita kan masih Belajar ya temen-temen Kalo temen-temen Ingin ngasih tau Detailnya kayak gini Cing Kalo langsung ngeliat nih Kalo itu Sprint Bagalorian atau bukan Kayak gimana Nah lo boleh tulis di kolom komentar aja Temen-temen Kita sharing-sharing ilmu lah Karena gak selamanya Ilmu dari gue itu Lebih banyak Gak selamanya juga Yang ebet katakan itu Jauh lebih banyak Dari ilmu kalian Jadinya kita berbagi aja temen-temen Karena orang yang Bermanfaat adalah Orang yang berbagi ilmu temen-temen Keras gak tuh Nah ini mesinnya itu Mesin Excel temen-temen Dia itu pake magnet US patent Tetep ya USA patent Karena ini Balik lagi Mesin Excel Untuk Di bagian bloknya Gue gak tau Belum dijelasin Karena Gue belum sempet nanya Bloknya bagian apa Cuman harusnya racing Karena terlihat dari kenalpotnya Kenalpotnya Udah pake Bigsbox temen-temen ya Nah Otomatis Kalo kenalpot dari Bigsbox Berarti High compressy Atau High performance Anjay Nah Lanjut ke bagian Sektor Karbu Karbunya ini PWK28 PWK28 temen-temen nih Set PWK28 Terus Lanjut Ya ini sama lah ya Kespontan nih PWK28 Terus ada filter bensin nih Unik banget filter bensinnya Ini kalo murah Gue pengen beli nih Kalo mahal gak Nah Karbunya ini dia pake Kehin bed Nih Blok disini ada Nah Langsung dia disambungkan Dengan intake kodok Yang pasti Di dalam intake kodok ini Terdapat Membran RXZ Karena intake kodok Rata-rata Pasti pake RXZ Nah ini custom-an nih temen-temen nih Ini custom-an Sebenernya harusnya Untuk pake tabung RIS Cuman gak tau kenapa Ini malah disumpel Padahal dia udah custom Tapi kenapa disumpel Berarti Indikasinya Beginian Ini logical aja ya Ketika lo melihat Lah ini Lo yang buat tabung Tapi kok Lo matiin Berarti pas dicoba Gak enak Pake RIS Berarti emang Fungsi utamanya Intake ini Gak usah pake RIS Berarti temen-temen Lanjut ke setor Pengapiannya Ini adalah pengapian BGM Temen-temen ya BGM Badan Geografi Manusia Padahal kok gak tau Apaan BGM Nah BGM ini Uniknya dari CDA ini Ini kenapa laku di pasaran Karena dia menyatu dengan coil Jadi CDA menyatu dengan coil Temen-temen Inilah yang membuat BGM itu laku di pasaran Jadi motor terlihat ringkas Mesin terlihat ringkas temen-temen Nah mungkin Itu aja yang bisa kita jelasin Karena Gue belum tau secara detail Aspek mesin ini apa Dan kayak gimana Cuman Untuk memastikan Balik lagi ke statement kita Yang dari dulu udah kita Awal kita Buat channel ini Tetap satu Vespa yang baik Adalah Vespa yang sekali selak Langsung nyala Temen-temen Oke nih kita selak Langsung nyala nih Set Apakah langsung nyala? Bismillahirrahmanirrahim Oke deh temen-temen Ternyata mesin Vespa ini Sangat sehat banget temen-temen Sesuai dengan bodinya yang seger Karena otomatis Rata-rata Ketika bodinya udah seger Mesinnya pasti jauh lebih seger Karena Biaya restorasi Bodi itu jauh lebih mahal Dibandingkan mesin Temen-temen Nah Sebenernya gue pengen banget Nyoba Ini motor Gimana sih rasa Sensasi tarikannya Karena gue liat Dari speknya aja Nih udah ngeri banget kan Kaki-kakinya aja proper Apalagi mesinnya Pasti jauh lebih proper dong Cuman sayangnya Gue lupa bawa GoPro Temen-temen Maaf ya Jadi kita gak bisa nyobain nih Next di konten selanjutnya Kita bawa GoPro Dan kita cobain Vespa Hasil reviewan kita Temen-temen Oke deh Kalau begitu Jangan lupa Untuk beli Cingspool ya Karena kalau lo pake Cingspool Lo gak perlu BGM Lo pake Cingspool aja Udah Parah Sekian konten Review Vespa Sprint Bagul kali ini Kalau misalnya temen-temen Suka dengan konten ini Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Karena gue bakal ingetin Ketem-temen Kalau adminnya Sangat apa bit Dia sekarang Jual ikan cupang Dia sekarang Jual ikan cupang Temen-temen Nganyangat tuh Boca pantesan Ngedok mulu aja Oke lah Kalau begitu Jangan lupa Di like Dan subscribe ya Temen-temen ya Dan di share juga nih Temen-temen Ke grup keluarga lo Grup pengajian Ya kan Ke grup manapun Siapa tau Dia teracuni Pengen beli Vespa Temen-temen Dan selalu dukung juga Anak-anak yang kreatif Seperti kita temen-temen Jangan lupa Follow Instagram Dan TikTok kita Di Cings underscore channel Karena disana Banyak banget Informasi-informasi menarik Yang gak ada di Youtube Pasti ya temen-temen Oke lah Kalau begitu Gue El Cabut Kan lo tinggal ngomong aja Cings Cabut lah Cabut temen-temen Sampai jumpa di konten Selanjutnya Gak tau gue Action aja Kita adalah Sekumpulan pemuda Yang membuat konten Menu tanda tawa Cings channel Ada untuk semua Menghibur kalian Bila nyergacai Cings channel Media untuk kita semua Enak tau